Apa itu OOP dan bagaimana implementasinya dalam bahasa pemograman PBNET seperti ini? Berikut pembahasannya. Selamat pagi teman-teman, jumpa lagi bersama kami di channel Pria Coding. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas Konsep dasar pemograman berbasis objek atau PBO atau dalam bahasa Inggrisnya lebih dikenal dengan Object Oriented Programming atau OOP. Tentunya untuk implementasinya kita akan mengimplementasikan nantinya pada visualbasic.net. Pengertian pemograman berbasis objek Pemograman berbasis objek atau Object Oriented Programming atau OOP merupakan paradigma pemograman berdasarkan konsep objek yang dapat berisi data dalam bentuk file atau dikenal juga sebagai atribut serta kode dalam bentuk fungsi atau prosedur yang dikenal juga sebagai metode. Semua data dan fungsi di dalam paradigma ini dibungkus dalam kelas-kelas atau objek-objek. Bandingkan dengan logika pemograman terstruktur, setiap objek dapat menerima pesan, memproses data dan mengirim pesan ke objek lainnya. Beberapa perbedaan antara pemograman prosedural versus OOP B. Prosedural Serangkaian tugas yang diselesaikan dalam bentuk fungsi atau prosedur. Yang kedua Cara pandang Program adalah suatu instruksi dibaca dari kiri ke kanan, dari atas ke bawah. Yang ketiga Programmer menurunkan suatu masalah menjadi sub-masalah yang lebih sederhana. Yang selanjutnya Fungsi dan prosedur menjadi fokus utama Selanjutnya Fungsi dan prosedur digunakan untuk memanipulasi data Contoh bahasa pemogramannya C C++ PHP Pascal Python Dan PB6 Dan masih banyak lagi yang lainnya. Untuk OOP Fungsi dan data bukan menjadi dua hal yang terpisah. Fungsi dan data menjadi suatu kesatuan Yang disebut sebagai objek aktif Yang ketiga Cara pandang Program adalah serangkaian objek yang saling bekerjasama untuk menyelesaikan suatu masalah. Contoh bahasa pemogramannya JAPA PHP Ruby Python C++ Dan Visual Basic .NET Dan masih banyak lagi yang lainnya. Kelebihan prosedural dan kekurangan prosedural Kelebihannya Memiliki algoritma Pemecah masalah yang sederhana, standar, dan efektif. Penulisan program memiliki struktur logika yang benar dan mudah dipahami. Yang ketiga Program hanya terdiri dari tiga struktur Yaitu Struktur berurutan, struktur seleksi, dan struktur berulangan. Yang selanjutnya Kemudahan implementasi untuk compiler dan interpreter Yang selanjutnya Mudah ditelusuri Ukuran program yang dibuat kecil Dan Masih banyak lagi yang lainnya Kekurangan prosedural Yang pertama Program sangat sulit untuk Proses pengembangan Yang kedua Fungsi yang tersedia Susah untuk diubah Tanpa harus Mempengaruhi fungsi sistem secara keseluruhan Yang ketiga Mungkin dapat bekerja sama dengan baik pada saat terorisasi Tetapi tidak pada saat Terintegrasi dengan sistem lain Kelibahan PBO atau OOP Dan kekurangan OOP Satu Kelibihannya Representasi dunia nyata Yang kedua Kebebasan pengembang Yang ketiga Peningkatan kualitas Yang selanjutnya Kemudahan Pemeliharaan Selanjutnya Kemampuan yang tinggi dalam modifikasi Yang selanjutnya Reusability Atau penggunaan kembali program yang sudah dibuat Yang selanjutnya Kolaborasi Aman Dan lain-lain Kekurangannya Untuk beberapa programmer Butuh waktu Untuk terbiasa dengan PBO Yang kedua Ukuran program yang dibuat dengan metode PBO Cukup besar Yang ketiga Runtime lebih lambat Dan penggunaan memori yang lebih banyak dibandingkan prosedural Yang selanjutnya Tidak semua masalah program bisa diselesaikan dengan metode PBO Atau OOP Analogi penggunaan prosedural Studi kasusnya Kita contohkan pada Aktivitas sehari-hari Umpamanya Ada satu orang Yang beraktivitas Yang pertama Bangun tidur Setelah itu Dia mandi Setelah itu Mencuci pakaian Selanjutnya Menyetrika pakaian Selanjutnya Memasak Selanjutnya Makan Dan baru berangkat kerja Keseluruhan aktivitas ini Dilakukan oleh Satu orang Jika Umpamanya Ada orang lain Maka Aktivitas sehari-harinya Sama Bangun tidur Mandi Mencuci pakaian Menyetrika pakaian Masak Makan Dan berangkat kerja Tetapi Aktivitas yang sama ini Merupakan Aktivitas Manusia Ini masing-masing Komanya Orang A Aktivitasnya ini Orang B Aktivitasnya ini Walaupun Aktivitasnya sama Akan tetapi Mereka Memiliki Aktivitas Masing-masing Ini adalah Konsep Pemograman Prosedural Dianalogikan Untuk Aktivitas sehari-hari Bagaimana Dengan Aktivitas sehari-hari Tadi Kita analogikan Pada Konsep PBO Atau OOP Yang pertama Ada satu orang Disini Kita namakan Sebuah Objek Aktivitasnya Kita membuat Ada yang Membangunkan Orang ini Yang selanjutnya Ada Aktivitas Untuk Mencuci Pakaian Orang ini Atau Objek ini Yang selanjutnya Ada tukang Masak Untuk Memasakkan Makanan Orang ini Atau Objek ini Dan selanjutnya Ada supir Untuk Mengantar Objek ini Ke Tempat Kerja Keseluruhan Ini Dinamakan Dengan Aktivitas Atau Kegiatan Jadi Orang ini Memiliki Aktivitas Aktivitas Lain Untuk Menunjang Aktivitas Dia Jika Ada penambahan Suatu Objek Maka Cukup Memanggil Aktivitas Yang sama Untuk Objek Yang berbeda Artinya Beberapa Aktivitas Ini Bisa Memenuhi Kebutuhan Kebutuhan Banyak Objek Baik itu Objek Satu Objek Dua Objek Tiga Dan Seterusnya Implementasi Program Di PBNet Di sini Saya memiliki Beberapa Coding Di PBNet Di sini Ada Coding Tampil Data Coding Simpan Data Dan Coding Hapus Di sini Konsepnya Prosedural Prosedural Ini Membaca Dari Kiri Ke Kanan Secara Terstruktur Untuk Ini Coding Tampil Data Seperti Ini Untuk Coding Simpan Seperti Ini Dan Coding Hapus Seperti Ini Akan Tetapi Di sini Ada Kesamaan Aktivitas Atau Kegiatan Yaitu Di bagian Sini Ini Merupakan Koneksi Ke Database Persis Sama Tampil Data Simpan Dan Hapus Begini Konsep Prosedural Bagaimana Mengubah Konsep Ini Karena Terlalu Banyak Memori Yang Digunakan Atau Terlalu Banyak Coding Yang Harus Dituliskan Bagaimana Kita Menggunakan Konsep OOP Dengan Coding Ini Yaitu Seperti Ini Cukup Kita Buat Sebuah Koneksi Yaitu Disini Dinamakan Dengan Public Connection Ini Koneksi Koneksi Ini Cukup Kita Panggil Nantinya Di Saat Koding Menampilkan Data Koding Simpan Data Dan Koding Hapus Seperti Ini Call Koneksi Call Koneksi Call Koneksi Artinya Kita Tidak Perlu Membuat Banyak Banyak Koneksi Di Setiap Aktifitas Cukup Kita Buat Satu Koneksi Dan Dipanggil Pada Beberapa Aktifitas Objek Oke Jika Masih Bingung Saya Akan Langsung Mempraktikkannya Pada Pemograman PBNet Yaitu Perbedaan Konsep Procedural Dan OOP Disini Saya Memiliki Satu Buah POM Atau Satu Buah Kelas Yaitu Kelas Kenderaan Disini Sebagai Objek Yaitu Button Mobil Kapal Dan Pesawat Ketika Masing Button Ini Diklik Nantinya Akan Memberikan Sebuah Informasi Seperti Ini Kita Jalankan Diklik Mobil Maka Kendaraan Mobil Transportasi Darat Diklik Kapal Kendaraan Kapal Transportasi Laut Diklik Pesawat Kendaraan Pesawat Transportasi Udara Disini Saya Membuatnya Yaitu Dengan Menggunakan Metode Procedural Dulu Pada Coding Seperti Ini Konsep Procedural Ketika Button 1 Atau Button Mobil Diklik Akan Menjalankan Coding Ini Yaitu Dibaca Dari Kiri Ke Kanan Begitu Juga Ketika Button 2 Atau Kapal Diklik Akan Baca Coding Ini Dan Begitu Seterusnya Akan Tetapi Disini Kita Melakukan Pemborosan Coding Yaitu Beberapa Coding Yang Sama Digunakan Untuk Setiap Button Yaitu Ini Ini Juga Masing Masing Ada Bagaimana Cara Membuatnya Menjadi Konsep OOP Atau PBO Yang Pertama Kita Buat Dulu Di Dalam Kelas Ini Disini Mempunyai Kelas POM 2 Namanya Kita Buat Dulu Variable Yaitu Kendaraan Kita Copy Saja Ini Kita Letakkan Di Atas Dan Kita Ubah Dia Menjadi Public Supaya Variable Kendaraan Dan Transportasi Ini Bisa Dibaca Oleh Masing-masing Object Ini Kita Hapus Ini Juga Kita Hapus Ini Juga Kita Hapus Oke Yang Selanjutnya Masexbox Ini Merupakan Pesan Jika Masing-masing Object Ini Diklik Kita Buat Satu Buah Sub Pesan Kita Cut Ini Pasti Disini Jadi Disini Cukup Kita Panggil Sub Pesan Ini Seperti Itu Begitu Seterusnya Perbedaannya Yang Tadi Kita Memerlukan Banyak Coding Atau Banyak Aktifitas Untuk Masing-masing Object Button Disini Kita Cukup Membuat Satu Buah Aktifitas Dan Digunakan Masing-masing Object Button Jika Aktifitasnya Sama Seperti Contoh Tadi Cukup Kita Buat Satu Orang Tukang Antar Dan Bisa Mengantar Masing-masing Object Atau Masing-masing Orang Oke Seperti Ini Codingnya Untuk OOP Kita Coba Jalankan Hasilnya Sama Ketika Mobil Diklik Kendaraan Mobil Transportasi Darat Ketika Kapal Diklik Kendaraan Kapal Transportasi Dawud Dan Ketika Pesawat Diklik Maka Informasinya Kendaraan Pesawat Dan Transportasi Udara Oke Demikian Pembahasan Kita Untuk Contoh Analoginya Yang Selanjutnya Kita Kembali Ke Slide Yaitu Konsep Dasar PBO Atau OOP Ada Beberapa Konsep Dasar Yang Harus Dipelajari Pada PBO Ini Atau OOP Ini Yang Pertama Adalah Class Dan Object Yang Kedua Attribute Atau Property Dan Method Atau Disebut Juga Behavior Yang Selanjutnya Constructor Yang Selanjutnya Seter Dan Geter Yang Selanjutnya Encapsulation Inheritance Yang Selanjutnya Overreading Yang Selanjutnya Access Modifier Atau Visibility Yang Selanjutnya Abstraction Dan Yang Terakhir Adalah Polymorphis Keseluruhan Konsep Ini Akan Kita Pelajari Pada Video Yang Berikutnya Oke Demikianlah Pembahasan Kita Pada Video Kali Ini Untuk Video Selanjutnya Kita Akan Membahas Class Dan Object Semoga Bermanfaat Video Pada 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 Terima kasih.